Warga di sejumlah daerah di tanah air kini cemas menghadapi dua ancaman di depan mata, pandemi COVID-19 dan banjir. Prediksi BMKG musim hujan akan mulai bulan Oktober nanti. Kondisi ini tentunya bisa memicu banjir. Nah, apa yang akan terjadi jika bencana banjir dan pandemi COVID-19 menjadi satu? Memasuki musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta melakukan persiapan terkait pencegahan banjir. Ketika meninjau rumah pompa Pluit 12 September lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yakin pengendalian banjir tahun ini akan maksimal meskipun ada 68 unit pompa yang tengah dalam perbaikan. Selama tiga tahun ke depan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 5,2 triliun rupiah untuk program penanggulangan banjir seperti membuat waduk hingga menambah pompa. Jadi lagi masa-masa sekarang belum ada banjir, ya pompa diperbaiki, itu rutin. Bukan berarti ini ada masalah, ya. Tapi memang sama seperti mobil, mobil yang jalan kan harus diservis secara rutin. Nah, pompa juga begitu. Banjir menjadi bencana alam mematikan dari awal Januari hingga Agustus 2020. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, lebih dari 100 orang meninggal dunia akibat banjir dan 17 warga hilang. Bahkan banjir masih menerjang sejumlah daerah hingga pekan ke-2 September 2020. Korban banjir pun mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Yang kini perlu diwaspadai adalah munculnya kelas terbaru penyebaran COVID-19 di lokasi pengungsian. Pertilawan harus mengawasi penggunaan masker ini, kemudian mengawasi juga jaga jaraknya, mengawasi juga cuci tangannya. Jadi harus dilihat apakah mereka selalu selama, kemudian menggunakan masker dan menjaga jaraknya. Perlu ada langkah khusus untuk menekan COVID-19 di tengah bencana agar tidak memunculkan kluster banjir. Para pemangku kepentingan mulai sekarang diharapkan sudah memulai memetakan kawasan rawan dan mengepanyakan kebutuhan dalam menghadapi bencana. Penanganan bencana banjir saat pandemi akan lebih sulit dilakukan ketimbang saat kondisi normal. Masyarakat diminta ekstra turut andil dalam penekanan COVID-19 agar tidak muncul kluster baru pengungsian. Tim Liputan Trans 7